Oke, kali ini kita bahas Honda Beat Street yang generasi terbaru ya. Langsung bisa kelihatan di sini dia desainnya semakin runcing-runcing dan bodinya semakin melebar, jadi kereta semakin gagah gitu. Tapi uniknya, dia bopet motornya malah berkurang ya. Oke, hal itu menyebabkan power to weight ratio-nya semakin baik. Untuk kosa depan mulai dari atas ini karena ini Beat Street ya, setangnya telanjang seperti ini. Ini untuk tempat speedometernya, nah ini depannya kelihatan ya, dia tampilannya semakin agresif. Di sini, di sini lancip, di sini juga tarikan-tarikan tegas ya, di daerah dasi sini. Kemudian untuk tampilan wajahnya ini, dia sekarang jadi mirip-mirip kayak vario LED generasi pertama ya. Di sini dia terpisah untuk headlamp-nya, jadi kesannya makin sipit, makin garang gitu. Untuk lampu, lampu utamnya sudah LED, seperti ini crystal multi reflektor. Sennya yang masih bolak, di sini ya. Ini, sepengkupur depannya, dia juga tarikannya tegas, tajam-tajam. Suspensi nggak berubah ya, ini garapunnya dia teleskopik biasa, seperti itu. Ternah depan cakram, kali per satu piston dari Nissin. Dan spesialnya lagi, kalian Beat Street-nya dia pakai 12 inci. Nih ya, dia lebih ready untuk off-road, untuk adventure. Di sini dia profilnya 100 per 90, ring 12. Velg-nya dimodel kayak scoop yang zaman dulu itu ya. Warnanya kemas-kemasan gitu, mewah. Nah ini rangkanya, dia masih SF, cuma kayaknya ceknya sekarang lebih tebal, jadi udah ada kemajuan, improvement dari generasi sebelumnya. Nah ini bagian tabbing-nya. Untuk bagian tabbing ini, dia lebih melebar. Jadi pesannya lebih runcing gitu. Nah ini standar samping. Standar tengah. Untuk bodi samping, ini juga desainnya full baru ya. Ini karena warnanya sama-sama hitam, jadi menyamar jadi. Tapi kalau warna yang lain, ini kelihatan runcing banget di sini nih. Kelihatan agresif banget ya. Dan karena ini Beat Street, dia stripping-nya juga beda. Kalau yang selain ini, misalnya yang deluxe, itu dia pakai M-Ting Bull. Putulnya CBS ya, dia masih pakai stripping juga. Nah, yang di strip ini, dia juga pakai aluminium nih. Dia ada groutannya, jadi waktu diincek itu mantep. Nggak gerak-gerak. Untuk mesin, dia masih sama. Di sini untuk cover CVT, dia udah nggak ada stator-nya. Makanya bobotnya tuh bisa berkurang. Kita lihat di sisi yang lain. Nah, di sini dia mesinnya masih sama. 110 cc, satu silinder SOHC 2K1 berpendingin udara. Tenaganya 9 PS dengan tosis 9,2 Nm. Ini untuk rem belakang, dia masih tromol. Seperti ini. Suspensinya satu aja monosok di sebelah kiri. Ya tuh. Nah, ini BH-nya juga bahannya diganti ya. Ini bukan besi baja lagi, tapi tetap kuat, tetap kokoh. Ini menguranginya bobot kurang lebih 600 gram. Kalau stator dihilangin, itu jadi perkurang satu sekilo-an. Ya gitu. Untuk lampu belakang, ini full volume ya. Di sini. Kemudian ada reflektor. Dan untuk lampu belakang, ini juga tarikannya tegas. Seperti ini. Dengan ada guratan-guratan dan ada panelnya. Ada pattern-nya. Ini pattern-nya sampai ke bawah juga. Untuk yang di belakang sini, 110,90, ring 12. Ya tuh. Di cover. Karena potnya ini juga ada corak karbon ya. Ya tuh. Ini swing arm-nya. Nah ini, dia pasti berpendingin udara. Jadi masih pakai kipas. Ini untuk oli. Ini blok mesin. Seperti ini tampilannya. Untuk cok. Ini standar ya. Ya nih balik cok. Ini dari generasi sebelumnya tuh gak ada bedanya. Ya di sini. Tang kipas cuma 2 liter dan bagasi tuh 12 liter. Ini deck-nya. Untuk jarak deck sama tepat duduk. Ini di-climb juga lebih lebar ya. Jadi kerasnya lebih lega daripada generasi sebelumnya. Ini tatakan ya. Floor mat. Di sini ada gantungan. Seperti itu. Dan lacing-nya ini juga. Dia lebih lebar 1,5 cm kurang lebih. Di balik sini ada lacing tertutup. Dan dalam ini ada power outlet. Modelnya yang model colok begini. Masih pakai adapter. Lighter. Cuma lebih mending gini ya. Jadi kita bisa pilih lighternya tuh mungkin yang fast charging atau gimana gitu. Kalau yang sudah beli untuk USB. Kita pasrah sama outputnya dia. Gak bisa diganti-ganti. Nah ini. Belum kiles ya. Kalau yang bitstreet ini. Ya masih kunci biasa. Dan ini bisa ditutup. Seperti itu. Ini untuk buka. Bagasi. Oke. Ini dia yang belum Honda. Nah ini tuh karya stang. Ini ya. Dia pakai racernya cukup tinggi. Ini stangnya stang teranjang. Di kiri ada paking back lock. Ini. Di belakang ada lampu. Klakson sama sein. Untuk. Ini di sebelah kanan. Lihar yang depan. Sama. Stator. Dia belum ada instastopnya disini. Untuk minyak rem. Nah isi speedometer ini kita bisa lihat ya. Disini tuh ada emblem high beam. Check engine. Seinnya masih menyatu kiri sama kanan. Ini ada alarm. Ini ada indikator echo. Sama indikator kolakit core. Disini dia ada. Untuk. Odometer sama indikator bensin juga. Sama speedonya. Seperti itu. Oke. Untuk desain spion. Nah ini. Spionnya di atasnya ini doff. Di bawahnya ini ada corak karbon lagi. Seperti ini. Nah ini tampilnya di kabelnya. Jadi Nissin ya vendornya ya. Tuh. Tampilnya sudah gini seperti ini. Nih. Tampangnya makin garang ya. Makin sporty. Dia bodinya juga lebih gendut. Selain ini pilihan warnanya. Dia ada yang. Warna coklat. Ini packing brake locknya. Karena rem belakanya masih teromol. Jadi masih ada packing brake lock. Oke. Terima kasih sedang lulusnya mengenai Honda Beach Street. Harga dan nama tepon kotak martinya disetaruh kolom deskripsi. Oke sekian. Oke sekarang kita bedain apa. Bedanya setiap tipe ya. Jadi kita highlight. Yang beda-beda aja. Nah ini. Untuk tipe Deluxe Smart Key. Dia dapat Smart Key. Seperti ini. Dia dapat ISS sama Smart Key. Tapi kalau tipe Deluxe CBS ISS. Itu dia nggak dapat Smart Key. Tapi bedanya dia dapat ISS daripada tipe. Kombi brake. Yang biasa ya. Tipe CBS yang biasa. Seperti itu. Jadi untuk yang bukan street. Dia ada tiga CBS. Deluxe CBS ISS. Sama yang Smart Key. Ini tampilan dari remote-nya seperti ini tuh. Oke. Lanjut. Nah ini untuk warnanya ya. Pilihan warnanya. Jadi yang Smart Key. Pilihan warnanya 3 ini. Yang Deluxe CBS ISS 2 ini. Nah. Yang ini ada warna hitam. Untuk di Deluxe CBS ISS sama Deluxe Smart Key. Itu ada warna hitam masing-masing. Tapi beda. Kalau yang Smart Key itu matte ya. Dan emblemnya kalau disini menariknya. Khusus yang Deluxe CBS ISS itu. Yang hitam emblemnya tuh merah. Sedangkan kalau yang Deluxe Smart Key itu silver. Nah untuk yang CBS. Dia warnanya glossy-glossy begini ya. Dan dia pakai stripping. Dia nggak pakai emblem timbul. Nah ini pilihan warnanya. Oke. Kemudian di spesifikasi. Untuk tipe starter ya. Terutama ya. Satu-satunya tipe yang masih ada kickstarter. Itu tipe CBS saja. Jadi. Untuk tipe Deluxe sama Deluxe Smart Key. Itu. Kickstarternya nggak ada. Nah. Kalau misalnya yang Deluxe Smart Key. Biasanya kalau Smart Key itu tanpa. Kickstarter itu belum merah ya. Cuma yang tipe Deluxe ini. Walaupun belum Smart Key. Dia tetap. Udah nggak pakai kickstarter lagi. Seperti itu. Kemudian untuk torsi maksimum. Dia juga turun 0,1 Nm dari generasi sebelumnya. Nah ini. 9,2 Nm. Oke. Lanjut. Untuk berat. Nah karena yang tipe CBS ini masih pakai kickstarter. Makanya dia beratnya 88 kg. Karena kickstarter itu 1 kg bobotnya. Sedangkan untuk Deluxe sama Deluxe Smart. Itu udah 87 kg. Karena udah nggak ada kickstarter lagi. Untuk klister kan juga. Karena yang Deluxe dan Deluxe Smart Key ini ada i-drink start stopnya. I-drink stopnya dia lebih besar 2 ampere. Di sini 5 ampere. Di sini juga ada pemberitahuan. Spesifiki dapat berubah waktu suatu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Oke sekarang kita lihat yang street ya. Nah ini yang street tampilannya. Kalau yang bukan street tadi itu desainnya sporty. Kalau ini lebih ke trendy gitu ya. Fashionable gitu. Nah ini. Kemudian dia bannya juga besar. Ini lebih gendut. Ini dia lingkarannya dipenter lebih kecil. 12 inci. Di sini dia pakai punya scoopy. Nah ini. Dia di sini ditegaskan ya. Dengan ban baru 12 inci dan naked handlebar. Kemudian untuk kickstarter juga kelihatan di sini nggak ada. Dan uniknya kalau yang street. Nih. Dia nggak ada ISS-nya juga ya. Jadi saklar kanan ini cuma ada starter elektrik saja. Nah ini untuk pilihan warnanya. Kalau yang street dia ada 2. Street brown sama street black. Kalau yang hitam lebih kelihatan full black gitu ya. Kalau yang street brown itu kelihatannya kayak two tone. Jadi kalau yang bukan cover body. Itu hitam. Kalau yang cover bodynya itu coklat. Nah ini permainan warna di velgnya ini juga keren ya. Dia emas-emas gini. Bronze ya. Nah itu jadi kelihatannya lebih kelihatan mahal gitu. Kemudian ini untuk spesifikasi. Ini sama-sama versi standarnya aja. Coba bedanya di sini. Beratnya dia lebih berat ya di 89 kilo. Kemudian untuk tinggi tempat duduk. Walaupun spesifikasi velgnya sama ban itu beda. Tingginya sama ya. 742 mm daripada. Yang bukan street. Ini untuk polinya 0,65 liter. Untuk penggantian periodik. Dan kristikannya sama. Seperti tipe CBS. Karena sama-sama gak ada idling stop systemnya. Oke. Sekian. Selamat menikmati. Terima kasih.